Oke selamat malam jumpa lagi dengan saya Ari di channel Jalan Cintas kali ini ketemu lagi dengan saya kita hari ini Alhamdulillah dapat kesempatan dikasih HP baru oleh Oppo dikasih Oke kesempatan untuk unboxing Oppo merek apa ini merek A37 Oppo A37 Oke tadi sudah sempat kita buka-buka sedikit di tempat ini nya kita langsung buka saja apa saja ada di dalam ini ini buat rekomendasi teman-teman kalau teman-teman ingin membiarkan Oppo seri A37 kita buka Oke ini tidak ada lagi isinya kosong ini kapurnya juga tidak ada kita singkirkan nah ini dia tampilannya Oppo A37 saya dikasih warna yang rose gold rose gold itu yang emas kemerah-merahan gitu ya apa ya istilahnya emas kemerah-merahan nah ini unitnya warnanya cukup bagus cukup nyaman digenggam kita singkirkan dulu sebentar ini ada kitab-kitab di sini di dalam Oke kita lihat apa aja ini kitab-kitabnya ini kepala charger kepala charger katanya sih Oppo A37 itu udah fast charging ya coba kita lihat eh disini jelas kelihatan jelas ya Pol Ampere dan sama itunya ah itu katanya sih ini sih si kepala charger ini sudah menduku udah support fast charging jadi fast charging itu kalau ngecas 20 menit bisa sampai 60 persen terisi lagi gitu ya ini ini adalah kabel USB sekaligus kabel buat cas nah ini kabel USB ini micro USB nya nah satu lagi ini ada headset headsetnya kelihatan rapi ya dibungkus rapi tapi headset standar Oppo sih dengan airjack 3,5 mm kemudian ini headsetnya yang tipe ini tipe biasa bukan tipe yang in-air gitu ya jadi bukan tipe yang masuk ke lubang telinga yang biasa ini ya ya udah tidak ada lagi Oh ini ini adalah untuk posisinya karena kan HP ini dua sim ya yang satu mikrosim yang ke yang simbuannya nano sim jadi untuk nano sim itu di ini diisi ini untuk mengganti sementara sebelum diisi sim card gitu ini ini bentuknya nano sim ini kalau bisa jangan sampai hilang kecil kita lihat ini ada buat ini ngebuka sim card ini colokan kalau teman-teman belum tahu caranya kita colok ke sini nih ini ada lubang di sini di HP kita colok pakai ini jarum ini tuh oh ya ada satu lagi bonusnya adalah silikon silikon transparan silikon transparan tapi kayaknya ini apa ini kena apa ini putih-putih ini ini kita dikasihnya yang transparan ada dua jenis katanya sama yang coklat ini kitab-kitab seperti umumnya smartphone lain handphone lain ada buku panduan informasi penting produk dan garansi smartphone kemudian ini ini adalah quick guide jadi buku panduannya cara-caranya sepertinya tidak terlalu ini ya pentingnya ya itu saja perangkat isi-isi opo kita lihat sekarang unitnya di belakang eh dikasih ini apa namanya ini cara-caranya juga panduan juga disini ke jangan kita lepas dulu dari oponya sendiri sudah dikasih antigores ya ini teman-teman kalau boleh HP opo A37 Hai teman-teman bisa merasakan di sini udah terlihat padahal disini sebenarnya kalau teman-teman baca di artikel-artikelnya sudah Corning Gorilla Glass 4 jadi kalaupun digesek dengan paku atau ini dia udah enggak udah enggak kegores gitu di layarnya ini ini katanya sih udah Corning Gorilla Glass 4 dan ininya pun sudah metal sudah metal jadi sedikit mengurangi metal itu sedikit mengurangi resiko benturan gitu jadi kalau pun jatuh dia cukup aman Aduh sorry agak kurang sehat ini kita lihat dulu dari sisi samping kanan isi samping kanan ada lubang-lubang sini lubang ini adalah tunsinya untuk kita colok untuk melihat nah ini dia teman-teman nah jadi si handphone ini dia udah bukan mode hybrid lagi karena dia sudah mendukung dua slot SIM card nano dua-duanya nano gitu ya yang ini sim 1 yang ini sim 2 jadi bentuknya sudah nano yang ini nah dan didukung sudah udah dukung dengan micro SD juga jadi dia sudah dua kartu dan micro SD sudah bisa masuk di HP ini kemudian kita lihat dari ini tombol power disini disini tombol eh disini lubang jack lubang jack untuk headset ya nah ini di samping sebelah kiri sebelah kiri layar adalah tombol volume ini di bagian bawah nah kalau teman-teman sudah pernah lihat produk OPPO F1 ini bedanya ada 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 sedikit perbedaan ini sebenarnya terusan dari OPPO F1 sih gitu cuman untuk yang low low ininya gitu untuk yang kelas low-nya gitu posisi speaker outnya sudah di bawah eh di bawah ya di bawah di samping ini tempat nge-charge dan bentuk kameranya ini sudah tidak kotak sudah tidak presisi presisi tapi dia lebih ke lingkaran dia lingkaran bentuknya ini dan garis dua di sudut bawah dan sudut atas ini sudah sangat lebih menonjol gitu lebih menonjol ketimbang produk sebelumnya OPPO F1 ketebalannya pun agak sedikit berbeda sih kurang lebih berapa sekitar satu milian gitu ya kalau enggak lebih tebal sedikit ini tuh ini bentuknya nyaman sih cukup nyaman untuk digenggam dan tidak licin gitu ya jadi teman-teman enak untuk mengganggu ininya juga apa touchscreennya ini juga emak kita masukkan sininya si sim cardnya oke set masuk kita kita restart dulu ini dia OPPO Powered by Android ini sudah Android Lollipop ya 5.1 kameranya yang depan 5 Megapixel yang belakang kalau nggak salah 8 8 Megapixel kamera depan 5 Megapixel apa lima ya apa lima lima ya dua-duanya saya belum tahu kita nanti kita bahas lebih lanjut di di bagian yang apa namanya bedah Oppo A37 oke nah ini tampilan awalnya seperti ini teman-teman tampilan awalnya seperti ini cukup nyaman ya eh dan tampilan sangat cepat untuk ini gitu perpindahan perpindahan setiap ini menunya cukup nyaman dan tampilan standarnya sih seperti layaknya HP Oppo gitu ya seperti ini sudah cerah layar 5 in tapi ini ada sedikit apa namanya sedikit kelemahannya gitu jadi dari screennya ini ada garis hitam di setiap sudutnya gitu walaupun dia sudah 5 inch gitu ya sudah 5 inch tapi ada sisa sedikit coba di zoom di zoom ada garis sedikit dari setiap sudutnya ini ada garis hitam jadi tidak ditutupi oleh rangka tapi ada garis hitam terlebih dahulu terlihat sangat jelas gitu ya nah itu mungkin perbedaannya dengan produk Oppo yang lain gitu yang sebelum-sebelumnya gitu kalau produk Oppo yang lain mungkin garisnya tidak terlalu tajam ini sangat tajam sekali gitu seperti itu ya itu aja sementara teman-teman ini sekedar kita memberikan informasi unboxing terlebih dahulu nanti kita bedah dalamnya apa aja dan bagaimana caranya terus apa yang bisa kita kerjakan hanya dengan mengandalkan handphone ini gitu kalau teman-teman pernah melihat video saya sebelumnya Oppo F1 nanti saya akan buat video reviewnya tentang Oppo A37 itu aja teman-teman terima kasih sudah menonton video dari saya jangan lupa kalau teman-teman suka video saya di share di like kemudian di subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih